PT. Penggadaian Persero merupakan perusahaan badan usaha milik negara yang selalu memiliki peran dalam perekonomian di Indonesia. Penggadaian sangat menunjang pertumbuhan usaha mikro kecil menengah di Indonesia. Salah satunya disentani Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Dilihat bahwa pasar UMKM terus berkembang. Saat ini, penggadaian fokus menjadikan pelaku UMKM menjadi berkembang lebih baik melalui penggadaian digital. Penggadaian menjadi solusi keuangan masyarakat dan membantu UMKM. Penggadaian tak hanya menjual produk tetapi juga mengajak berinvestasi sehingga masyarakat dapat memiliki aset seperti emas. Penggadaian cabang sentani berkomitmen untuk konsisten membantu masyarakat dengan produk dan layanannya. Hal tersebut dikatakan Kepala Penggadaian Cabang Sentani, Panggalinan Matandung. Dalam penggadaian menyalurkan produk core business yaitu gadai. Selain gadai, penggadaian juga memiliki program unggulan lain yakni pembiayaan UMKM seperti kreasi kredit angsuran sistem finansial. Dan saat ini juga penggadaian sentani telah menyalurkan kredit usaha rakyat atau kur. PT Penggadaian juga mempermudah pelayanan lewat aplikasi digital service sebagai sarana pelayanan bagi masyarakat atau calon nasabah untuk melakukan transaksi melalui smartphone. Sehingga nasabah dengan mudah bertransaksi melalui aplikasi yang dimiliki PT Penggadaian. Kami sudah mencapai di posisi target 90% dari total target dari tahun 2022 ke tahun 2023 di mana ada peningkatan sebesar 16%. Dan saat ini juga PT Penggadaian telah menggunakan Peggadaian Digital Service sebagai sarana pelayanan bagi masyarakat atau calon nasabah untuk dapat mengakses setiap fitur-fitur ataupun produk yang diseluruhkan oleh pegadaian. Melalui program digital service ini, nasabah bisa langsung bertransaksi mulai dari kelengkapan berkas sampai pada saat pencairan itu sudah dilakukan secara online dan transaksinya secara case-less. Dan itu sudah berlaku di semua unit Peggadaian yang ada di Kabupaten Jayapura, khususnya di Sentani. Dengan adanya penggadaian, masyarakat yang kekurangan dana dapat sewaktu-waktu memenuhi kebutuhannya akan uang tunai. Karena sesuai dengan nama, penggadaian adalah tempat di mana masyarakat yang membutuhkan dana dapat datang membawa barang jaminan pribadi dengan waktu yang tepat, aman, dan mudah. Hal ini sesuai dengan moto penggadaian, yaitu mengatasi masalah tanpa masalah. Peran penggadaian yang berorientasi untuk membantu dan melayani kebutuhan masyarakat berskala kecil sangat membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara khusus di Papua. Untuk diketahui juga penggadaian saat ini telah memberikan pembiayaan kepada masyarakat di Sentani untuk menjalankan usaha untuk menunjang perekonomiannya, yaitu usaha kelontongan, pedagang kaki lima, dan jasa pangkas rambut, warung makan, serta kios. Peran penggadaian yang berorientasi untuk membantu dan melayani kebutuhan masyarakat berskala kecil. Intinya penggadaian sangat membantu pertumbuhan ekonomi. Sebagai lembaga keuangan non-bank yang bergerak di bidang jasa pembiayaan, dengan tugas utama yaitu menyalurkan pembiayaan gadai. Dari Kabupaten Jehepura, Konelia Mudumiah, News Jehepura melaporkan.